Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya rilis lagi config terbaru untuk keycam bsk81 yaitu config iphone 16 pro max by kim tv official ya kali ini saya tesnya menggunakan device poco x3 nfc dan juga redmi note 10 ya teman teman dan config kali ini cocok digunakan di semua kondisi baik siang hari maupun malam hari serta sudah support lensa ultrawide dan inilah beberapa sampel fotonya untuk hasilnya mantap banget ya warnanya pas tidak oversaturasi seperti ini teman teman dan juga support lensa ultrawide jadi kondisi low light maupun kondisi cahaya terang mantap dan juga cocok untuk objek orang ya warna kulit aman tidak kemerah-merahan ya teman-teman dan bokehnya juga rapih kemudian untuk objek dekat atau objek makro juga mantap warnanya cukup saturate ya seperti ini teman-teman dan ini sampel untuk foto di malam hari juga mantap termasuk untuk mode astro fotografinya juga oke oke dan selanjutnya untuk perekaman videonya sendiri sudah support stabilizer bisa dilihat hasilnya cukup stabil ya teman-teman nah khusus di video ini ada yang perlu di setting yaitu session ID nya harus kalian setting disesuaikan dengan device yang kalian pakai untuk tutorialnya ada di akhir video kecuali jika device kalian sama dengan yang saya pakai Poco X3 maupun Redmi Note 10 maka kalian tidak perlu setting ulang dan langsung plug and play dengan config yang ada di deskripsi dan inilah sampel untuk sinematikam oke ini pengetesan untuk foto di mode kamera ya hasilnya seperti ini teman-teman sekedar tambahan ini untuk lokasinya ada di pati ya di warung pati teman-teman tepatnya di pabrik kacang 2 kelinci kemudian lensa 0.5 atau ultrawide nya ya seperti ini ini untuk lensa ultrawide kemudian kita coba di dalam ruangan ya ya seperti ini hasilnya teman-teman kemudian selanjutnya kita tes untuk objek makro ya seperti ini hasilnya ya seperti ini hasilnya warnanya cukup tersaturasi oke masih di objek makro ya seperti ini hasilnya teman-teman kemudian selanjutnya pengetesan untuk objek orang kali ini mode potret ya ya seperti ini teman-teman untuk bokehnya cukup rapi kemudian ini untuk malam hari ya seperti ini ya seperti ini jadi untuk malam hari juga bagus ya teman-teman oke seperti ini dan selanjutnya kita masuk ke segmen tutorial oke untuk selanjutnya kita masuk ke segmen tutorial langkah yang pertama silakan di download terlebih dahulu bahan-bahannya ya teman-teman disini untuk bahannya ada dua file yang pertama config nya itu sendiri yaitu config iphone 16 pro max stabilizer baik MTV official ya silakan di download untuk link nya semuanya tertera di kolom deskripsi dan nanti untuk link nya ada di google drive kemudian untuk selanjutnya ada apk nya yaitu geecam bsg81 buat yang belum punya silakan di download ya teman-teman untuk download nya silakan dipilih salah satu saja kalau saya download nya yang versi MGC kalian bebas mau download yang versi mana aja oke kalau sudah di download langsung saja di install terlebih dahulu ya untuk geecam nya untuk install nya seperti biasa karena disini saya sudah punya maka langsung saya buka dan untuk pertama kali langsung saja di izinkan semuanya seperti ini oke dan seperti inilah tampilan standar dari geecam bsg81 selanjutnya sebelum kita lakukan restore config nya selanjutnya kita buat dulu folder config nya dengan cara masuk ke menu setting untuk menu setting nya ada di atas seperti ini kemudian kita pilih gambar gear selanjutnya kita pilih config kemudian save lalu kita save ini bertujuan untuk membuat folder mgc81101 underscore config yang ada di dalam folder download yang nantinya kita akan copy config nya ke folder tersebut selanjutnya config yang tadi sudah kalian download silakan dibuka disini untuk membukanya saya sarankan kalian download dulu aplikasi zarchiver ya teman-teman karena ada beberapa device itu tidak bisa di extract menggunakan file manager bawaan maka disini saya sarankan kalian harus download aplikasi zarchiver untuk download nya ada di playstore kalau sudah ada zarchiver langsung saja dibuka kemudian cari tempat dimana kalian menyimpan file download untuk config nya biasanya ada di dalam folder download ya teman-teman langsung saja di extract ya kita klik seperti ini kemudian extract disini dan masukkan password nya untuk password nya masukkan mantul m-a-n-t-u-l ya selanjutnya kita oke kalau sudah langsung saja dibuka foldernya maka di dalamnya akan terdapat 4 config ya teman-teman disini untuk config nya tersedia versi jpeg, yuv, rn10, dan vivo jpeg untuk level kamera 2p full kemudian yuv untuk level kamera 2p level 3 serta disini saya sediakan khusus untuk Redmi Note 10 yang tentunya sudah disesuaikan session id nya menggunakan 32781 serta disini saya sediakan pula khusus untuk device vivo karena memang untuk device vivo ini berbeda ya ada settingan khusus tidak seperti device yang lain oke kalau sudah langsung saja di copy config nya teman-teman kita pilih banyak seperti ini selanjutnya kita tekan dan tahan lalu kita salin ke memori perangkat internal selanjutnya kita masuk ke folder download kemudian kita pilih ngc81101 config dan kita paste disini oke selanjutnya kita buka lagi ggernya kemudian lakukan restore config nya dengan cara tab 2 kali disini kemudian pilih config nya sesuai dengan device yang dipakai karena device saya disini saya menggunakan device Poco X3 NFC dengan level kamera 2p level 3 maka saya gunakan yang yuv ini ya teman-teman oke sampai disini untuk restore config nya sudah sukses dan geekcam siap digunakan untuk fitur-fitur nya seperti biasa ada mode malam, portrait, kamera, video kemudian di mode lainnya ada panorama dan photosphere nah disini untuk di video nya sendiri sudah support stabilizer ya teman-teman khususnya jika device kalian sama dengan device yang saya pakai Redmi Note 10 dan juga Poco X3 NFC maka untuk fitur stabilizer nya sudah langsung aktif ya nah jika device kalian berbeda maka kalian harus sesuaikan session ID nya sesuai dengan yang ada di camus untuk caranya sudah sering sekali saya share di video-video sebelumnya namun di video kali ini akan saya terangkan secara singkat ya caranya masuk ke menu setting kemudian kita pilih modul kemudian kita setting di masing-masing lensa untuk yang pertama kali kita setting di back camera kemudian kita ke bawah kita pilih video stream config nah disini teman-teman ini harus kalian centang ya untuk custom session enable nya ini harus di centang dua-duanya kemudian custom session ID nya diisi sesuai dengan device yang kalian pakai kebetulan device saya Poco X3 NFC cocoknya 6144 maka disini saya pilih 6144 silahkan disesuaikan dengan yang ada di kamus ya teman-teman kalau sudah disesuaikan tentunya untuk perekaman videonya sudah stabil oke saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam video ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka dengan video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati